Tantasan korupsi atau KPK belum bisa mempublikasikan harta kekayaan ex-Kaduf Propampolri, yaitu Verdi Sambo. Hal itu dikarenakan pihaknya belum mendapat izin dari Verdi Sambo untuk menerbitkan laporan harta kekayaan tersebut. Sehingga, sampai saat ini harta kekayaan Verdi Sambo terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J belum tertera di dalam situs resmi KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, yaitu Alexander Marwata. Menurut Alex, sebenarnya surat kuasa tersebut diperlukan KPK untuk bisa mengecek rekening koran atas laporan harta kekayaan yang telah dibuat. Namun, hingga batas waktu penyampaian laporan harta kekayaan tersebut berakhir, suami Putri Candrawati itu belum juga memberikan surat kuasa tersebut. Lanjut, Alex menjelaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Verdi Sambo belum juga dipublikasikan karena masih terdapat data yang belum lengkap. Seperti diketahui, harta kekayaan Verdi Sambo tersebut dinilai ada kejangkalan. Pasalnya, sebagai perwira tinggi polri, gaji Verdi Sambo diduga tidak sesuai dengan pengeluarannya. Diketahui, kisaran gaji pokok dan tunjangan kinerja Sambo diperkirakan paling kecil sekira Rp31 juta, kemudian paling besar sekira Rp36 juta. Namun, dalam persidangan kematian Brigadir J terungkap biaya operasional untuk kebutuhan rumah Verdi Sambo sebesar Rp200 juta. Sehingga hal tersebut dinilai ada kejangkalan terkait dengan harta kekayaan milik Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton!